Halo teman-teman semuanya, so pada video kali ini kita akan belajar membuat video motion seperti yang kalian lihat saat ini, menggunakan kanva, caranya mudah, tonton video ini sampai habis supaya bisa membuat video motion yang lain. Langkah pertama kita masukkan produknya ke desain kita, setelah itu atur warna latar belakangnya, disini kita akan pakai warna gradient yang senada dengan warna produk, klik tanda plus di bagian warna dan klik bagian gradient. Disini ada dua warna, pilih warna pertama dan peak color untuk menyesuaikan warnanya dengan warna produk, lakukan hal yang sama untuk warna kedua, sesuaikan saja dengan warna produk teman-teman, setelah itu kita pilih style dari gradient warna yang diberikan, ada 5 style yang bisa kita pilih, kita bisa juga atur urutan dari warna yang kita pakai. Misal disini yang pertama kita pakai warna hijau, kita geser supaya warna putih yang dominan di awal. Langkah selanjutnya kita akan atur durasi dari satu halaman, misal 1 second, setelah itu kita tambahkan animasi pada produknya, klik animate dan pilih baseline dan pastikan yang kamu pilih adalah on enter. Kemudian duplikasi halaman ini dan kita akan hapus animasi yang ada pada halaman kedua, caranya klik elemen produknya, kemudian pilih tool animasi dan pilih remove animation. Langkah berikutnya yaitu kita perkecil ukuran dari produknya dan buat di sebelah kiri. Selanjutnya arahkan kursor di antara dua slide tersebut dan pilih transition, pilih match and move dan ini adalah hasilnya. Kemudian duplikasi lagi halaman ini dengan pilih titik tiga yang ada di ujung halaman, lalu kita tambahkan teks, pilih yang bagian title dan ketikan nama produk teman-teman disini. Misal nama produk aku yaitu Slurp, Slurp. Langkah selanjutnya yaitu kita tentukan jenis fontnya, disini aku akan pakai tema komik dan bisa kita scroll ada beberapa jenis font disini, kemudian kita atur ukurannya dan juga warnanya. Untuk mengatur warnanya kita bisa pakai warna yang sesuai dengan warna produk dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita pakai peak color. Kemudian kita tambahkan efek pada tulisannya, ada banyak style yang diberikan, tinggal teman-teman sesuaikan dengan kreativitas teman-teman. Oke setelah teksnya udah oke, selanjutnya kita akan tambahkan animasi pada teks ini, kita bisa pilih yang bagian burst dan pastikan memilih yang on enter, not bot or not on exit ya. Karena kita hanya butuh di awal saja guys animasinya. Duplikasi halaman terakhir dan kita akan tambahkan teks baru di halaman terakhir ini, namun sebelumnya kita akan nonaktifkan dulu animasi yang ada pada halaman ini. Tambahkan heading atau teks baru, kemudian atur ukuran dan juga posisinya. Sesuaikan jenis font dan juga efek dari teksnya. Langkah berikutnya, kita akan duplicate lagi halaman terakhir, dan untuk halaman yang diduplikat tadi, pastikan semua animasinya sudah nonaktif atau remove animation terlebih dahulu. Lalu kita akan duplicate elemen produknya, kita bisa pindahkan, intinya jangan menimpa. Selanjutnya kita bisa cari elemen-elemen dari ingredients produk kita. Misal di sini aku akan tambahkan lemon, kemudian ada mentimun, dan juga daun mint. Atur ukuran elemennya menjadi kecil, dan posisikan di depan dari elemen produk kita. Lakukan hal yang sama untuk mentimun dan juga daun mint. Selanjutnya kita kembalikan posisi dari elemen yang kita duplikasi tadi. Kita masuk ke bagian position, layers. Atur posisi dari elemen produknya di atas lemon, daun mint, dan juga mentimun tadi. Duplikasi lagi halamannya, kemudian kita akan geser elemen produknya untuk memunculkan bahan-bahan yang tadi. Kemudian kita akan tarik yang pertama lemon ke bagian luar dari produk. Tambahkan transisi match and move di antara dua halaman terakhir tersebut. Kemudian duplikasi halaman terakhir. Jadi memang tutorial ini kita hanya fokus di duplikasi dan juga atur transisinya. Di sini kita akan atur ukuran dan posisi dari elemennya, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian kita tambahkan elemen daun mint. Kita atur juga posisi dan ukurannya. Kemudian tambahkan transisi match and move. Oke, setelah itu kita kembali duplikasi halaman ini. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita akan geser dan atur ukuran setiap elemen. Di sini aku akan taruh bagian elemennya di bawah, sedangkan yang daun mint aku akan taruh di tengah, di posisi elemen sebelumnya. Dan untuk daun mintnya kita akan keluarkan dan kita posisikan di tempat daun mint sebelumnya. Kita tambahkan transisi match and move lagi. Dan ini dia hasilnya. Jadi guys, itu dia langkah utama dalam pembuatan motion ini. Intinya kita hanya menduplikasi dan menggunakan transisi yang match and move. Atur sound effect dari video ini. Dan atur durasinya juga untuk membuat videonya lebih menarik. Selanjutnya kita akan tambahkan text untuk setiap bahan-bahan yang dipakai. Atur juga durasinya buat lebih panjang, misal di sini 2 second. Dan kita akan tambahkan text-nya. Di sini aku akan tambahkan title, misal di sini ada elemen. Kita tinggal tambahkan text dan atur style dari text-nya. Teman-teman bisa tambahkan animasi pada text-nya untuk membuatnya lebih menarik. Kemudian kita akan atur timing dari text-nya, kapan muncul di halaman tersebut. Kita akan atur. Untuk memunculkan timing elemennya, kita tinggal klik elemen yang ingin kita atur. Kemudian klik kanan. Dan pilih show element timing. Otomatis semua elemen yang kita klik akan muncul timing-nya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama untuk down-min dan mentimun. Setelah semua text-nya selesai, selanjutnya kita akan buat di halaman baru. Block semuanya dan geser ke bagian tengah. Pastikan menggunakan transisi match and move, supaya hasilnya seperti ini. Duplicate lagi halaman terakhir. Kemudian kita akan block semua elemennya dan pilih group. Kemudian pilih animate. Dan terakhirnya itu klik yang breed. Kita bisa pilih dia animasinya masuk atau keluar. Untuk ini aku akan pilih yang keluar. Oke guys, itu dia cara membuat motion di kanva. Kita tinggal tambahkan sound effect untuk membuatnya lebih menarik. Dan ini dia hasilnya. Terima kasih telah menonton!